Jika ditanya tentang Major Update terburuk dari Minecraft, beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa Frostborn Update pada Minecraft 1.10 atau bahkan BuzzFeed Update pada Minecraft 1.15 adalah Major Update terburuk dari Minecraft. Hal itu dikarenakan pada kedua Major Update ini, Wojang hanya menambahkan sedikit konten baru ke Minecraft. Dan saya sangat setuju bahwa Frostborn Update layak disebut sebagai Major Update terburuk dari Minecraft. Akan tetapi, jika untuk BuzzFeed Update saya tidak terlalu setuju, karena dibalik sedikitnya konten yang ada pada BuzzFeed Update, terdapat beberapa hal yang membuatnya tidak terlalu buruk dan bahkan bisa dikatakan sangat bagus. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu BuzzFeed Update. BuzzFeed Update adalah salah satu Major Update dari Minecraft yang dirilis untuk Minecraft Java versi 1.15 dan Minecraft Bedrock versi 1.14 yang mana pengembangan untuk update ini dimulai pada 22 Agustus 2019 sampai 10 Desember 2019 yang menjadi hari perilisan dari BuzzFeed Update dengan ditambahkannya 7 konten baru yaitu Beehive, Beehive, Honeyblock, Honeycomblock, Honeybottle, Honeycomb, dan Bees sebagai satu-satunya mob yang ditambahkan pada BuzzFeed Update. Dan jika kita bandingkan dengan jumlah konten yang ada pada Frostborn Update yang menambahkan 9 konten baru, maka kita dapat melihat bahwa BuzzFeed Update memiliki konten yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Frostborn Update. Meski begitu, di sini terdapat beberapa hal yang membuat BuzzFeed Update dengan sedikit kontennya lebih baik daripada Frostborn Update. Yang pertama adalah Bug Fix atau Perbaikan Bug. Jadi, selain menambahkan B beserta item dan block yang terkait dengannya, pada BuzzFeed Update kali ini Mojang juga berfokus untuk melakukan Bug Fix dan meningkatkan performa dari Minecraft. Hal itu ditarenakan pada saat Aquatic Update, Mojang melakukan perubahan pada kode dari Minecraft yang disebut dengan The Fluttening, yang mana hal ini sangatlah berdampak pada performa dari Minecraft. Dan pada update berikutnya, yaitu Village and Village Update, Mojang masih berfokus untuk menambahkan konten baru dengan melakukan pembenahan pada Village yang ada di Minecraft dan menambahkan Villager beserta beberapa hal baru lainnya. Sehingga waktu yang tepat untuk meningkatkan performa dari Minecraft adalah pada saat BuzzFeed Update yang hanya menambahkan sedikit konten ke Minecraft. Karena memang, update ini utamanya untuk melakukan perbaikan bug dan peningkatan performa dari Minecraft sebagai persiapan untuk major update berikutnya, yaitu Nether Update. Jadi, pada saat Minecraft 2019 diadakan, Mojang tidak hanya mengumumkan BuzzFeed Update yang akan mereka rilis pada bulan Desember 2019, karena di sini mereka juga mengumumkan Nether Update yang akan mereka rilis pada pertengahan tahun 2020. Dan peran dari BuzzFeed Update adalah seperti persiapan untuk Nether Update. Jadi, dibalik sedikitnya konten yang ditambahkan pada BuzzFeed Update, terdapat banyak perbaikan bug dan peningkatan performa pada Minecraft. Selain itu, Mojang juga menambahkan beberapa fitur dari Minecraft Bedrock Edition ke Minecraft Java Edition. Seperti ketika kita mengklik bed pada siang hari, akan mengatur spawn point kita dan spawns yang akan mengering jika diletakkan di Nether. Dan alasan mengapa konten yang ada pada BuzzFeed Update ini dibuat sedikit adalah untuk mencegah munculnya bug pada konten-konten baru, yang tentunya hal ini akan mengganggu fokus dari para developer Mojang dalam meningkatkan performa dari Minecraft. Dan itulah tadi pembahasan tentang BuzzFeed Update yang terlihat hanya menambahkan sedikit konten di dalamnya, akan tetapi ternyata terdapat banyak perbaikan bug dan peningkatan performa dibalik hal tersebut. Terima kasih telah menonton!